Ya dan beberapa saat lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Anies memberikan keterangan dan klarifikasi terkait kerumunan serta dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan Tanahabang Jakarta Pusat. Dan sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Paul Argo Yuwono, menyebutkan akan meminta keterangan sejumlah pihak terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Selain Anies Baswedan, Polda juga akan memanggil sejumlah pihak termasuk pengurus RT setempat hingga wali kota. Dan langsung untuk update terkini, pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kami segera bergabung dengan Louis Ayu di Polda Metro Jaya. Ya Louis, apa update terkini? Apakah sudah ada keterangan resmi dari Gubernur? Ya Tommy dan juga pemirsa, betul sekali Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memenuhi panggilan pihak dari Kepolisian Polda Metro Jaya terkait kerumunan yang ditimbulkan dalam acara kedatangan Habib Rizik, kemudian juga acara pernikahan putrinya, dan acara lainnya yang digelar di kawasan Petamburan Jakarta Pusat. Anies Baswedan sendiri hadir tepat waktu, dijadwalkan tadi pada pukul 10. Kini, ia sudah masuk ke dalam ruang penyidik untuk memberikan klarifikasi terkait dengan kerumunan yang timbul, yang dinilai melanggar protokol kesehatan saat pandemi. Acara tersebut juga mendapatkan protes dari banyak pihak, pasalnya acara pernikahan putrinya itu sekaligus acara peringatan maulid nabi dihadiri lebih dari 10.000 orang. Mereka bahkan tak menjaga jarak, ataupun melanggar protokol kesehatan, bahkan ada beberapa di antaranya yang tidak menggunakan masker. Selain dari Gubernur Anies Baswedan, ada beberapa pihak lainnya yang ikut dipanggil hari ini terkait dengan peristiwa tersebut, diantaranya anggota BIMNAS yang bertugas menjaga protokol kesehatan, pihak dari RT, RW, Lulrah, Camat, pihak dari KUA, kemudian juga Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Megantara, juga setelah Gubernur Anies Baswedan yang tadi datang, beberapa saat kemudian Wali Kota Jakarta Pusat, maksud kami, juga hadir ke Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan. Pihak dari Kepolisian akan meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait untuk mencari tahu apakah adanya dugaan tindak pidana seperti yang diatur dalam pasal 93 nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Jika memang terbukti, maka Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ataupun pihak lainnya yang tadi dipanggil bisa terancam satu tahun penjara atau denda 100 juta karena dianggap lalai dalam penegakan protokol kesehatan di wilayahnya. Tommy. Sayu, langsung dari Polda Metro Jaya melaporkan. Ya, dan selain Anies Baswedan, polisi juga akan memanggil pihak penyelenggara yaitu Rizik Syihab dan sejumlah pihak lainnya. Undang-undang karantina kesehatan akan menjerat mereka jika terbukti melanggar protokol kesehatan. Rizik Syihab akan dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara Maulid Akbar dan pernikahan putrinya yang melibatkan ribuan orang. Dan selain Rizik, polisi juga akan meminta keterangan ke sejumlah pihak termasuk tamu undangan yang hadir di pernikahan putri Rizik Syihab. Satpol PP DKI Jakarta sudah menjatuhkan sanksi denda 50 juta rupiah kepada penyelenggara atau Rizik Syihab dan ribuan masa hadir di acara Maulid Akbar dan pernikahan putri Rizik Syihab pada pekan lalu. Ribuan masa menimbulkan kerumunan, tidak menjaga jarak dan banyak tidak mengenakan masker. Ini penyelenggara sudah mengirimkan surat klarifikasi kepada anggota BIMAS yang bertugas simbol protokol kesehatan, kepada RT, kepada RW, kepada Satpam maupun Limas dan kemudian Lurah, Camat dan Wali Kota Jakarta Pusat kemudian dari KUA, dari Satgas COVID-19, Biro Hukum DKI dan Gubernur DKI Biro Hukum KMNX RI dan kemudian beberapa tamu yang hadir dan ini rencana akan kita lakukan klarifikasi dengan dugaan tindak bidana Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Terima kasih. Terima kasih.